Oke, ini kita take video judulnya Inilah 5 postingan yang membuat engagement akun sosial media Anda membesar Ternyata 5 postingan inilah yang membuat akun sosial media kita punya engagement yang besar Gitu Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat sejuta pengusaha Ketemu lagi ya Dengan saya Javrial Hari ini kita akan bahas teknis Ya karena dari beberapa video kita Ya banyak yang bilang mereka butuh sesuatu yang teknis Nah kita akan bahas tentang sosial media Terutama tentang engagement Engagement apa sih? Engagement itu adalah bagaimana kualitas korelasi atau hubungan kita dengan para follower kita Ya orang-orang yang follow akun-akun sosial media kita Paling tidak ada 5 postingan yang bisa membuat akun media sosial kita besar Ya Nah sebelum kita bahas jenisnya atau seperti apa yang harus kita lakukan Agar postingan kita membuat engagementnya besar Nah pertanyaannya adalah kenapa engagement itu penting? Sederhana Kalau orang awam itu pada awalnya biasanya hanya melihat suatu akun itu dari berapa banyak followernya Nah pertanyaannya apakah ketika Anda punya banyak follower itu otomatis berarti Anda bisa jualan lebih banyak? Belum tentu juga Anda bisa lihat ada toko yang rame sekali pengunjungnya Tapi omsetnya kecil Kenapa? Ya itu karena engagementnya tidak terlalu besar Ada toko yang mungkin followernya cuma beberapa tapi interaksinya bisa sangat banyak dan akhirnya closingnya juga mudah Nah itulah pentingnya engagement Bagaimana caranya lihat engagement? Sederhana kalau Anda posting itu Anda bisa lihat berapa banyak yang ngelike, berapa banyak yang komen, berapa banyak yang berinteraksi dengan kita Secara garis besar kita bisa lakukan beberapa trik Ya contoh sederhana ada trik yang kita sebut olok One like, one comment Nanti itu akan dibahas di video selanjutnya ya Saya jelaskan singkat saja Artinya apa? Kita itu seringkali ikut-ikutan Sebenarnya kita melihat postingan, kita mau nanya Tapi kadang kita bilang, ih belum ada yang nanya, nanti aja deh Nah makanya kita bisa pakai strategi yang namanya olok tadi One like, one comment Jadi setiap postingan nanti akan ada yang komen Yang komen siapa? Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita Mekanismenya seperti apa? Nanti kita akan buatin satu video khusus tentang strategi terbaik untuk olok Oke, nah seperti itu ya Nah kemudian sebagai yang punya akun, ya kita harus ngisikan, kita harus posting Postingan apa aja? Sedikitnya ada lima postingan yang akan membuat engagement kita itu membesar Yang pertama, kita akan bahas tentang postingan produk Ya, benar sekali Kalau kita jualan, otomatis orang akan beli produk kita Nah pertanyaannya, ya bagaimana caranya agar postingan produk kita itu bagus? Paling tidak, pertama kualitasnya harus bagus Pakai kamera atau handphone yang punya kualitas kamera yang bagus Yang kedua, pencahayaannya Kita harus pastikan bahwa pencahayaannya tepat Ya, Anda bisa pelajari sedikit-sedikit lah Di Youtube banyak sekali tips-triks untuk pencahayaan Kemudian yang ketiga, ya di postingan itu, ya harus ada call to action Ya, artinya apa? Kadang orang melihat bagus Cuma mereka nggak tahu apa ini dijual, apa ini disewakan Apa ini mau di launching, apa ini best seller Ya, Anda tahu ya Kalau misalnya kita ke rumah makan, gitu Kita buka menu Kemudian kita lagi bingung mau makan apa Terus tiba-tiba disitu ada bintang warna biru Tulisannya chef recommended Terus ada bintang warna merah Tulisannya best seller Terus ada bintang warna gold, gitu ya Tulisannya menu baru Nah, kira-kira itu akan jadi perhatian kita nggak? Pasti Ya, paling tidak akan banyak sekali orang yang memilih di antara hal itu Sama, ketika postingan produk kita Ya, tidak ada salahnya kita tulis itu best seller Kita tulis recommended Ya kan Kita tulis barang baru Ya, yang akan launching, gitu ya Jajak pendapat, atau apapun lah itu Yang membuat orang itu ngeliat bahwa Oh, ini sesuatu yang unik nih Ya kan Nah, kemudian apa lagi? Kita harus lengkapi keterangannya Ya, bisa jadi di gambar Bisa jadi di caption Harus jelas Ya, itu terbuat dari apa Contoh, kalau produk Anda Baju Anda perlu kasih tahu Ya, ini potongannya slim fit Ini kualitas bahannya apa Apa nama jenis sablonannya Ya kan Berapa harganya Dan sebagainya, sebagainya Ya Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda